What's up school friends, welcome back to Time Out First, gue jujur udah gak gitu ngikutin IPL 5 hari terakhir ini Jadi I don't know what's going on, kecuali gue liat kayaknya West Bandit Solo tiba-tiba jadi jago ya sekarang ini ya Gaya-gaya si Summit Swin itu masuk, kayaknya langsung naik grafik permainannya mereka And of course mainan pertanyaan yang dramatis benernya Yaitu Prawira Bandung melawan Amartya Hang Tua, dimana Prawira gue satu poin nih seinget gue Dan Q Cotton sejak masuk ke starting line upnya Hang Tua, man, jago sih Gacor si Q Cotton, which is yang gue bilang nanti dia lock Lock for slam dunk contest winner, man, kayaknya gak akan bisa ngelayan sih And of course gue gak bisa lupa dengan Dame Diagne Dame Diagne, man, grafiknya juga naik terus, man, he is on the rise Double-double sering banget dan juga, uh, sering banget ngedangnya kayak satu kali Apa, satu game itu bisa 4 kali But, I will update myself again nanti tentang IBL Apalagi IBL kan juga breaknya lama banget ya, 4 bulan ya, gue gak ngerti sih pasti sih Break 4 bulan ini untuk ke playoff, takutnya hype-nya nanti akan ilang banget sih pas bulan Agustus nanti Tapi ya, we'll see lah, biasanya kalo break Mungkin hype-nya ilang tapi nanti kalo udah mulai Biasanya hype-nya naik lagi lah ya, amin Oke, hari ini gak ada comment of the day, karena udah lama banget kan itu Udah agak basih mungkin komennya Tapi pasti, really appreciate everybody though Ya, still rocking with time out everyday Dan juga supporting kasih like Gak lupa kasih like dulu sekarang ini Udah kasih komen juga si TF harinya Really appreciate everybody, time out gang So, sekarang kita masuknya ke Rock and Troll Gimana Luka Doncic pake Bini Untuk tutupin seluruh mukanya Nih lapak banget sih, dia tau di foto Dan gue bingung nih, dia jalan nih gimana nih Kalo ke Sandung sih kelar banget sih ini si Luka Doncic Nih kalo gak salah juga pake jersinya si Josh Green ya, Australia This is pretty dope though Tapi pasti ini kelakuannya si Luka Doncic Tadi bikin gue ketawa banget sih Itu adalah Rock and Troll today Dan sekarang kita udah lama kan Ini, gue gak ada aquanya Lakers aja Waktu itu gue udah ngepost ya di instagram Ada aqua merknya Lakers, berarti gimmick ini tuh bekerja guys Hehehe Hmm Love Walkers Hari ini kembali melawak Dan juga kembali di bantai Hmm Ya, hancur banget nih gue melihat dengan mata kepala gue sendiri Mereka di bantai sama Dallas Mavis Dengan scores 28-110 Lakers makin suram aja Kayaknya ingin masuk ke play in tournament Dimana sekarang mereka udah ada di posisi 11 Western Conference Setelah disalip sama si Spurs Dan ini kondisinya agak sulit Karena Di sisa tujuh pertandingan terakhir nih Lakers Lima pertandingannya Itu Lakers akan melawan tim top 6 In the Western Conference Dan Spurs bersama Pelicans Itu dua-duanya punya tiebreaker Melawan Melawan Los Angeles Lakers And of course Sekarang kita gak tau Kondisinya Lebron Kemenin Cedra Ankle Lawan Pelicans Apakah dia bisa main di sisa pertandingannya Ataupun A.D. 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 tapi kabarnya memang Mau comeback pas lawan Pelicans Jadi mereka akan ketemu Pelicans Sekali lagi Nah Nanti itu ketemunya akan weekend Tapi tadi Lebron sama Edy aja Itu udah males Ngeleatin timnya Mereka di awal quarter keempat udah cabut guys Udah cabut dari bench udah kayak Man I'm done with this shit Udah langsung kayak gitu Tadi si Lebron sama si Edy kayaknya sih Tapi Dari awal pertandingan ini Lakers udah ngelawak sih Defense nya apalagi Gua gak ngerti Mereka tuh kayaknya gak komunikasi sih di defense sih Pick and roll nya si Luka Doncic Itu selalu lewat yow Lewat lalu Tau gak apa? Didang sama Dwight Powell Dwight Powell di bawah tuh dapet poin gampang Banyak banget Hari ini Lakers Membiarkan Dallas mencetak 43 poin di quarter pertama Lalu membiarkan Dallas mencetak 82 poin di first half Luka tuh tadi kayak cuma main-main aja Luka tuh kayak main-main anak-anak SMA gitu Tadi gue rasa ya Bener-bener kayaknya gampang banget ngelewatin defense si Lakers Dan juga kayaknya Dia nemuin temennya kosong juga gampang banget Asli Lalu juga si Luka plus tadi Di bawah awal itu juga dia Lumayan nembaknya Lumayan wangi juga sih 3 poinnya ya Ya body language si pemain Lakers sih udah gak ketolong Menurut gue Russell West plus juga beberapa kali gue liat tadi marah sama temennya Cuma Malik Mong doang Yang gue suka cuma Malik Mong Malik Mong tuh lurus banget ya Nembak 3 poin masuk juga lurus aja mukanya Jadi menurut gue salah satu pemain terbaiknya Lakers sekarang ini adalah Malik Mong Jadi gue udah hopeless I am hopeless with the Lakers untuk masuk ke play in tournament Kau ada kayak gini ya Tapi gue masih berharap banget sih Karena Kau gak siapa yang mau kita ceng-in nanti di NBA Playoff Jadi gue masih berharap sebenernya Lakers mungkin Ya dibantu-bantu dikit lah Waktu bisa-baktu ke play in tournament lah Nanti siapa tau si Pelicans kalah berapa kali Lalu si Spurs juga gak menang-menang Mungkin aja Tapi Luka Magic hari ini beneran magic sih Dia triple double dalam 23 menit 23 menit tadi udah triple double Tapi dia total main 30 menit Dia tadi di quarter keempat udah gak main sama sekali Dia seserian 34 poin 12 rebound dan juga 12 asis Reggie Bullock juga continues his shooting His shooting to... Sorry maaf Reggie Bullock continues to shoot well from the field Hari ini 17 poin dengan 5 dari 8 3 poinnya Kemarin juga kunci kemenangan dari Dallas adalah Mereka berhasil mencetak 23 poin Dan juga ada 7 pemain sih Ingat gue yang double digit kemarin di poinnya Jadi merata juga offensive Dallas Mavericks Dan Dallas hari ini hanya tertinggal 1 game saja Dari Warriors untuk posisi 3 di wilayah barat And next kita akan main my team Los Angeles Clippers di mana Paul George Melakukan comeback Gue sebagai offensive Clippers saya Shok Gue gak nyangka kalau Paul George akan bisa main lagi season ini Gue tadi udah expect yaudahlah Kuai sama Paul George tahun depan lah ya baru bisa main lagi Tapi ternyata Paul George memang ingin comeback dan langsung gacor guys Apalagi di quarter ke 3 di mana dia mencetak 20 poin di quarter ke 3 PG13 langsung 34 poin 6 dari 9 3 poinnya 4 steals Untuk membawa Clippers comeback dari ketinggalan 25 poin Dan untuk mengalahkan juta aja 121, 115 Tapi gila sih Gue main juga udah pasrah udah mau matiin TV sih Tapi akhirnya gue diemin aja TVnya Dan tiba-tiba Wah Comeback woy Udah seperti biasa Emang Clippers gue suka comeback-comeback gitu sih PG13 setelah absen 3 bulan gak keliatan kayak dia baru cedera sih Tapi emang kita udah tau lah Dia tuh udah punya pengalaman Dulu kan gruesome injury bersama tim USA Jadi sekarang ini dia main mainnya bener smooth banget sih Dan udah kayak langsung menyatu Walaupun mungkin bapak pertama butuh waktu Tapi bapak kedua sih langsung menyatu dengan tim Clippers ini Tapi kemarin Pas Paul George dan juga Robert Covington ada di 8 Gue suka banget Ini 2 orang Size-nya gede Defense-nya bagus Ya kesulitan sih Jazz menembus defense-nya si Clippers Pas ada Robert Covington dan juga PG13 Mereka pas ada di 8 berdua itu Clippers plus 34 Jazz hanya nembaknya di bawah 40% Lalu juga mereka memaksakan Jazz melakukan 6 kali turnover Nah Clippers sekarang ini ada di posisi 8 Western Conference Dengan hatinya PG13 gue yakin sih Kalo mereka bisa masuk ke playoff nantinya lewat play in tournament Karena kemungkinan besar dia akan stay di play in tournament Ya nanti kalo ada masuk playoff Semoga masuk playoff amin Nanti tuh Clippers bisa jadi tim yang main merepotkan lawannya sih di first round nantinya Selain PG of course ada Mas Regi Jackson Yang juga main clutch 3 point-nya dan asisnya Kepada IC Heart Sustain terakhir itu Regis tersebut dengan 22 point Utah Jazz nih kalo halal lagi in slump Sekarang ini lagi kalah 5 point Gue main sempet nonton Utah Jazz lawan Dallas Mavericks Ya walaupun gue di komenin sama Donovan Mitchell di Instagram Tapi kemarin gue mau say hi sebenernya ke Donovan Mitchell Tapi dicabut duluan abis pemanasannya Asyam bener Tapi di Long Dallas itu pun juga mereka dibantai abis Long Dallas Udah ga ada hope sama sekali juga itu Tapi si Donovan Mitchell ini Kalo ga salah tuh sempet cedera deh Seinget gue angklenya atau kakinya gitu Tapi dia hari ini maksain main Dan dia membuat kesalahan yang cukup krusial Tadi terakhir dia itu lupa kalo timnya udah ga ada timeout Tapi dia call timeout sehingga kena technical foul Dan that was really crucial menurut gue Dan Donovan menurut gue juga hari ini maksain main Gue masih bisa liat deh tadi sedikit pincang-pincang juga Tapi tetep aja pincang-pincang tetep 33 poin sih Sadis banget sih mesti Donovan Mitchell ini sih Dan sekarang Jazz ada di posisi 5 Dan menurut gue mereka kayaknya bisa aja merosot ke posisi 6 sih Dengan melihat permainannya mereka sekarang ini Ini kayaknya juga ada season terakhirnya leh Duet Gobert dan juga Donovan Mitchell Salah satunya gue rasa akan pindah Ya it's not working out Menurut gue mereka juga kayaknya ga akan bisa terlalu kompetitif banget nantinya Kalo udah masuk ke NBA Playoff Jadi gue pikir saatnya udah untuk merombak tim Yuta Jazz ini Dan mereka juga kayaknya udah jarang ngobrol-ngobrol gitu Kayaknya gue ga melihat mereka itu banyak conversation gitu di lapangan ya Jadi Yuta Jazz fans mohon bersabar Oke next Yanis Atetikumpo Made an incredible block Untuk bisa mendenai Joel Embiid to tie the game Dan membawa bugs 918-1116 Tapi of course that was an amazing block by Yanis Tapi selain amazing block yang gue seneng bahwa Yanis itu bawa buku Dead Jokes Ke press conference-nya Kita tau Yanis suka memberikan Dead Jokes kepada para wartawan Gua pun belum pernah nih dengerin Dead Jokesnya si Yanis nih Dan gue kayaknya butuh juga Buku itu tuh Buku itu gue butuh kan untuk bisa ngelawa kalo lagi live chat kali Kayaknya gue harus google sih Gue harus cari sih di Amazon Semoga ada tuh buku ya Tapi Yanis He was clutch menurut gue Dan juga he was big for the Milwaukee box Dia juga main ada jump shot before the incredible block Yanis mid-range jumpernya menurut gue udah membaik banget tahun ini Kalo kalian lihat dia kayaknya udah nemu spotnya dia untuk mid-range jumper Kayaknya dia suka banget tuh di left elbow dan juga di left baseline untuk nembaknya Ya Yanis udah playoff mode menurut gue Pas nonton dia di Memphis juga menurut gue udah playoff mode banget sih Dia bener-bener mendominasi banget 40 point, 14 rebound dan juga 6 assist Chris Middleton, 22 point dan juga Drew double-double 18 point dan 10 assist Kemarin ini sedih banget Gak ada Drew Halo deh men Pas gue lagi nonton di Memphis Papa emang dikenalan sama Drew Kemarin ini sebenernya Tapi Kalo ditanya Apa penyebabnya success kalah di game kali ini Jawabannya adalah Doc Rivers Again And again And again Ini pelatih gue gak tau sih Kenapa bisa masuk one of the best coaches in the NBA He's not good yo He's not good He's lying to you bro Ya udah kayak pelatih high school anjir menurut gue Tadi tuh Dia narik si Joel Embiid sama Harden keluar Paling menurut gue tuh harus ada Joel Ataupun ada Harden sih Di delapan sih tiap kali Untuk Sixers saat melawan tim yang jago kayak Bucks gitu Akhirnya kena 13 duaran sama Yanis tadi kan Kasihan si Paul Millsap sih Jadi bapak pertama masih bisa nahan dikit-dikit loh Tadi bapak kedua dia di mamam abis Woi sama si Eee Sama Yanis Atletikumpo Gak tiga sih Tapi emang si Doc Rivers ini sayurnya sayur banget sih menurut gue sih Ehm Si Joel pun juga akhirnya agak komplain tadi terakhir-terakhir itu Bahwa kenapa gue dikeluarin pak Gue lagi bisa nahan Yanis gitu loh Dan Yanis gak bisa terlalu banyak melakukan hal saat ada dia di lapangan Jadi he was disappointed with Doc Rivers decision Ehm Tapi ya udah nasib pelatihnya emang Doc Rivers Kita udah selalu bahas juga disini Hehehe Tapi Bucks ini udah mulai sehat ya Dan juga udah mulai complete Jadi agak ngeri dikit menurut gue timnya Ehm Brooke Lopez juga udah mulai nemuin ritme nya lagi kayaknya Dia udah main 17 point Gue merasa Bucks ini masih team to beat The team to beat in the Eastern Conference Dengan pengalaman mereka kemarin ini menjadi juara Ehm Gue yakin banget sih si Bucks ini masih bisa banget sih Untuk masuk ke Eastern Conference Finals nantinya Ehm Harden 30 point Ehm sorry Harden ini merupakan 30 point pertamanya 3 point game pertamanya untuk Sixers Dimana dia selesai dengan 32 point 9 asis Joel Embiid hampir triple double dengan 29 point 14 ribon dengan juga 7 asis Ehm Ya Embiid juga tadi bilang kalau terakhir itu harusnya di dunk aja sama dia sih Jangan di lap sih Karena ada Yanis disitu Tapi Yah Begitulah kejadiannya kalau memang pelatih itu memang Dock Rivers sih Yang masih kok bikin decision yang aneh-aneh bro Hehehe Jadi itu aja sih gue ingin bahas Sekarang ini Kemarin gue tau Ehm Brooklynnet juga mengalahkan Detroit Pistons Maaf banget gue belum bahas-bahas terus Brooklynnet sih Cuma gue ntar di playoff lah Sari bahas Brooklynnet Sari di playoff lah Kayaknya harusnya dia melangkah jauh lah ya Ehm Kemarin mau gak salah tuh Si Caddy 41 itu 40 point gitu Lawan Detroit gila sih Kayaknya si Ehm Ehm Genong si Brooklynnet sih kemarinnya Ini Oke Sekarang kita masuk ke prediksi guys Ehm Terakhir itu kita ambil stuns plus 3 Melawan Nyis dan cair Ehm Besok Ataupun hari ini di Amerika Hari ini di Amerika tuh banyak banget sih game ini sih Tapi sayangnya nanti gue pas lagi ada pesawat Gue akan terbang balik dari Seattle Eh dari Dari Seattle Dari Dallas ke Seattle Ehm Jadi gue gak akan terlalu banyak nonton gamenya Tapi semoga bisa kuat bikin time out Ehm Tapi Besok gue suka Memphis nih Wah mereka kan pasti pengen banget nih Lock up the second seat Di USN Conference Ehm Mungkin drama lah Biar Spurs juga kalah-kalah dikit lah Biar Lakers yang lolos ke play in tournament Ehm Jadi besok gue akan memilih Memphis Minus 6 melawan San Antonio Spurs So Good luck everybody Sekarang kita akan masuk ke Top Styles Yang pertama ada sepatu Zion nih Zion 2 Gila Zion masih aja dapet sepatu nih This is so basic tuh Ini kayak desain tuh Kayak orang yang males desain sepatu sih menurut gue sih Dan berikutnya ada PG showing his new shoes dengan PG6 Ehm Gak tau kenapa pas pertama kita liat vibesnya kayak harden banget sih menurut gue sih ini Ehm Lalu ada Will Barton kemarin ini pake UA Under Armour Ehm Apa nih? Flow Future X Warnanya Hot Pink Ini juga mirip banget menurut gue sama sepatunya Branding Jennings Yang jaman dulu sih gue suka banget sepatunya Branding Jennings Oke Next kita masuk ke Top Place Kita mulai dengan Mike Conley Yang hits a half-court shot Yang had to beat the first quarter buzzer Dan kedua ada Rudy Gobert nih Defense nya boleh lah Ngeblock Ivy Gazupac Lalu Yanis Geser suini yang For a big left hand slam Lalu ada sekali lagi nih Yanis goes coast to coast Tapi dia satu dribble doang main dari half-court untuk ngedung And beat the buzzer Dan terakhir of course Yanis game winning block on Joel M Bet That was amazing Okay, player of the day I gotta give it to Paul George, man 34 poin, 6 dari 9 3 poinnya, 6 asist, 4 steals Dan ini dia lakukan setelah 3 bulan tidak bermain di NBA And that is why he is our Player of the day And yeah, once again, timeout, gang Thank you so much, man Kita udah ada di akhir acara sekarang ini Really appreciate everybody For hanging out with me today And watching this timeout And of course supporting this channel As always, really appreciate everybody Shout out to all my members juga Semoga kalian juga enjoy Semua travel for basketballnya Semoga everybody likes that And thank you so much once again Oh my god, I'm super excited I'm just super excited though To be on timeout again today You don't even know guys How I am feeling today Super super happy Excited And yeah Hopefully you guys Ga na tinggalin komen Dan nyalo poto kasih like juga And thank you so much guys for watching I will see you guys again tomorrow Peace out I will see you guys down here A new episode of